Intro Ya, halo pemirsa apa kabar anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta Saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review Program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air Live streaming kami bisa anda saksikan juga di idx.com Dan pemirsa langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya Ya, pemerintah meminta pelaku usaha depo kontainer Memaksimalkan peran dalam rantai pasok barang di Indonesia Direkturat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Laut Menilai bisnis depo kontainer memegang peranan penting Sebagai mata rantai yang melengkapi rangkaian proses pasokan Dari produsen sampai kepada konsumen Kementerian Perhubungan Meminta Pelaku Usaha Depo Kontainer Mampu berkontribusi terhadap peningkatan dan efisiensi Distribusi logistik dari produsen hingga ke konsumen Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Dan Antoni Arief Priyadi dalam keterangannya mengatakan Depo kontainer merupakan salah satu mata rantai Dalam rantai pasok barang di Indonesia yang sangat penting keberadaannya Khususnya dalam lengkapi rangkaian proses pasokan Dari produsen sampai kepada konsumen Adapun Permen Hub No.83 tahun 2016 Tentang penyelenggaran dan pengusahaan depo peti kemas Menyatakan depo peti kemas berfungsi untuk kegiatan penyimpanan, penumpukan, pembersihan, perawatan, serta perwekan peti kemas Termasuk pemuatan pemungkaran serta kegiatan lain Yang mendukung kelancaran pengenanganan peti kemas isi dan peti kemas kosong Selain itu perusahaan depo kontainer memberikan jasa penyimpanan kontainer dengan proses perawatan terhadap kontainer tersebut Antoni menyebut depo kontainer juga memainkan peran vital sebagai pilar perdagangan Serta mendukung kelancaran ekspor-impor dan meningkatkan efisiensi rantai pasok global Peran tersebut juga mencakup pengelolaan cold storage Untuk menjaga kualitas produk perdagangan internasional Terbagai sumber ITXJ Ya pemirsa untuk membahas tema menarik kita kali ini Optimalisasi depo logistik kontainer dukung rantai pasok nasional Sudah hadir bersama saya di studio ITXJ Bapak Mustafa Kamal Hamka Beliau adalah Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia SDQ Selamat pagi Pak Kamal Selamat pagi Mas Pras Selamat sehat Pak Alhamdulillah Terima kasih atas kehadirannya Kita sampai ini sudah ada Pak Adil juga nih Halo selamat pagi Pak Adil Selamat pagi Pak Stipo Selamat pagi Pak Adil Pagi-pagi Baik nih ya Pak Adil Karim Ketua DPW Asosiasi Logistik and Forwarder Indonesia atau ALVI DKI Jakarta Baik kita akan membahas terkait dengan industri logistik Kemudian juga depo kontainer sebagai bagian daripada rantai pasok logistik ya secara nasional Nah Pak Kamal mungkin bisa di update terlebih dahulu Seperti apa sih kondisinya saat ini Menurut Anda bagaimana juga bisnis logistik kemudian depo kontainer sendiri di Indonesia Ya terima kasih Mas Pras Sebenarnya depo kontainer memang memiliki peran penting ya Untuk kegiatan perekonomian Terutama kegiatan ekspor-impor Dalam memperlancar arus kontainer lalu lintas angkutan barang Serta memang jalur mengefisienkan jalur pasok atau supply chain Dalam ini terutama dalam perdagangan internasional Dan peran depo kontainer dalam sistem logistik nasional adalah mendukung efisiensi tata kelola dan tata niaga Dan perkembangan depo yang saat ini cukup memprihatinkan sebenarnya Dikarenakan beberapa faktor ya Di antaranya ada perang tarif yang saat ini terjadi Antara sesama pengusaha depo kontainer Adanya refund ataupun rebate kepada perusahaan pelayaran yang terlampau tinggi Dan keterbatasan perluasan lokasi usaha bagi perusahaan yang sudah memiliki kantor pusat Untuk membuka cabang di daerah itu dengan entiti yang sama Dan ada beberapa hal juga yang kami angkat mengenai persaingan usaha terhadap PMA Pendanaan modal asing Juga badan usaha milik negara ya Kami harus bersaing dengan negara ternyata Jadi tantangan terbesar kami ya Ternyata tantangannya ya Bagian daripada rantai pasok logistik nasional pun Masih berbenturan tadi dengan adanya tingkat persaingan bisnis yang semakin ketat Bahkan harus bersaing dengan perusahaan plat merah juga begitu ya Pak Kamal Baik Pak Adil, review dari Anda sendiri bagaimana update-nya nih Terkait dengan sektor logistik nasional Dan juga di wilayah DKI Jakarta Pak Adil Ya terima kasih Mas Pras, Mas Kamal Tentunya selamat pagi pemirsa IDX Yang hadir di dalam channel ini Tentunya Kondisinya sektor bisnis logistik secara nasional Masih tumbuh ya dengan baik Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Hingga kuartal kedua tahun ini Masih mencapai 5,05% Investasi masih tumbuh 6,7% Dan konsumsi rumah tangga masih meningkat 9,98% Demikian juga sebenarnya di daerah khusus Jakarta Kegiatan logistik masih tumbuh karena pada tribulat kedua Konsumsi rumah tangga itu naik 5,28% Ya, perekonomian naik 4,9% Dan investasi PMA maupun PMA mencapai 62 triliun Atau tumbuh 14% dibandingkan tahun lalu Tentunya kegiatan logistik selalu tumbuh lebih tinggi 2-4% dari pertumbuhan ekonomi Yang mana pertumbuhan ekonomi itu ada investasi dan konsumsi rumah tangga Nah tentunya kita perlu dukungan ini Dengan ekosistemnya Ekosistem ini harus kita jaga Untuk mendukung usaha sektor logistik ini Tentunya Di ekosistem logistik juga masih banyak perlu perbaikan-perbaikan Pak Penyempunan digitalisasi layanan perizinan usaha Atau OSS, layanan izin ekspor-impor atau kepabianan sering cesa Dan ada juga Nasional Logistik Ecosystem Oke Nah secara umum memang Regulasi yang sudah mendukung Cuma saja implementasinya terkadang tidak tersandar Bahkan tidak sedikit Pemda sebenarnya membuat aturan sendiri Misalnya di perizinan OSS Kita harus menghadap juga di sub-nya Di PTSP-nya untuk bawa dokumen Seharusnya kan tidak perlu lagi kalau bicara digitalisasi Nah ini yang menjadi salah satu konsen kita sih sebenarnya di regulasinya So far memang kita membutuhkan depo kontainer Untuk menyimpan setelah barang dibongkar Di gudang tujuan, di gudang manufaktur Dan untuk ekspornya juga itu akan diambil dari depo kontainer Nah ini memang ada Harus ada satu link ekosistem yang baik Supaya terjalin Sehingga apa yang didamakan pemerintah Bicara tentang logistik, efesien, dan efektif Ini kita bisa selaraskan Demikian gitu Baik-baik, nah ini dia menarik Kalau kita lihat secara umum begitu fundamental yang terjadi Menurut Anda apakah memang masih sama permasalahannya Pak Kamal Kalau dilihat tadi terkait dengan regulasi Kemudian bagaimana dukungan terhadap iklim usaha Kalau kita lihat apa saja berarti Pemangku kepentingan begitu ya Memang nantinya terlibat untuk bisa mendukung ekosistem logistik nasional kita Ya, jadi memang ada beberapa stakeholder Yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan ataupun yang memang langsung relate kepada bisnis depo kontainer Di antaranya memang adalah kementerian perhubungan Ya itu yang pertama karena memang Asosiasi depo kontainer sendiri ini adalah sebagai Anak daripada kementerian perhubungan gitu ya Jadi memang dilahirkan dari sana Terus yang kedua adalah Direktur Jenderal Biadan Cukai Yang tentunya akan mempengaruhi terhadap prosedur ekspor dan impor Yang terjadi di pelabuhan saat ini Dan pengelola seperti pelabuhan Pengelola pelabuhan seperti Pelindo, JICT, ada NV City One Ada TPK Koja dan lain sebagainya Itu juga bagian dari stakeholder yang memang sangat berpengaruh terhadap bisnis depo kontainer Dan selain itu tentunya Bang Adil sendiri Sebagai asosiasi freight forwarder, logistik, dan forwarder, Alvi Dan semua pihak yang memang relate dengan transportasi, logistik, dan shipping Dan itu adalah memang pihak-pihak ataupun stakeholder atau pemangku Kepentingan yang sangat berpengaruh terhadap bisnis depo kontainer Oke, tapi kalau menurut Anda ini sebenarnya sudah tersistematis Gak dalam artian tadi di era digital ini Tapi terkendala dengan tadi masalah perizinan Kalau misalnya tadi Pak Adil sampaikan begitu Apakah juga dialami hal yang sama begitu? Ya, betul Jadi memang masalah perizinan ini Kameran sempat kami bahas juga di Kementerian Perhubungan Oke Bahwa dengan prosedur saat ini ya Melalui OSS ya Dan seharusnya hanya satu entiti perusahaan bisa buka dimana saja gitu ya Oke Tapi sepertinya ini masih agak kesulitan Karena ada egocentris kepentingan di situ Dari masing-masing instansi Jadi memang kita butuh peran pemerintah untuk dapat lebih konsisten Untuk dapat melihat permasalahan ini agar kita bisa dapat bertumbuh dan iklim usaha juga akan lebih baik tentunya Oke oke Pak Adil, lantas seperti apa? Kalau melihat dukungan ekosistem dari sisi depo yang Anda katakan Memang ini menjadi bagian daripada ekosistem Kemudian lebih kepada kita membangun sistemnya sendiri Tapi tahan dulu jawabannya Pak Adil Kita bahas nanti di segmen berikutnya Kita akan jadah sebentar Apakah kita lanjutkan sebentar dan pemirsa Pastikan Anda masih bersama kami Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adil Kari Baik, Pak Adil Anda melihat bagaimana dengan kondisi seperti saat ini Tadi sudah disampaikan bahwa memang beragam upaya sebenarnya sudah dilakukan Tapi dari sisi ekosistemnya kemudian integrasi dari jaringan Mungkin dari bisa dikatakan hulu ke hilir Sistem logistik kita tuh apakah sudah benar-benar nyambung begitu Pak Adil? Ya kalau kita bicara national logistic ecosystem Ini belum berjalan secara utuh Sudah ada berjalan tapi baru sepotong-sepotong Nah kita contoh, contoh kita ambil Yang namanya national logistic ecosystem itu mulai dari cross border Integrasi dia dengan terminal, dengan pelabuhan Terintegrasi dengan kita, pemainnya dengan bayi sistem Terintegrasi dengan depo kontainer Dan selanjutnya juga gudangnya importer manufaktur Karena kan sebenarnya itu kan suatu ekosistem yang harus berjalan utuh Nah ini memang sebenarnya ekosektoralnya itu bukan di pemerintahan aja Ada di swastanya juga Ada di swastanya juga Seperti kita lihat contoh memang Keberadaan depo kontainer sangat kita butuhkan Karena bagian dari sebuah ekosistem Tapi memang sebenarnya masih banyak perlu perbaikan-perbaikan di depo kontainer itu sendiri Satu, perizinan ada di pendah Di dinas perhubungan karena masuk jasa terkait Nah masalah tarif itu ada di perhubungan Ada masalah penetapan tarif Nah komponen tarif kan diatur di perhubungan Sehingga ini harga ini yang terjadi tadi itu Yang disampaikan Pak Mas Kemal itu Terjadi tarikan, perang tarif Pak Yang korban sebenarnya kita Pengguna jasanya kita korban Karena dulu tarif itu kita sepakatin Antara depo dengan penggunanya Dan juga pemilik barang Tetapi saat ini sudah tidak ada Ada antara kesepakatan itu Karena depo itu juga Kalau dulu suatu manajemen yang dilakukan oleh swasta semuanya Seperti disampaikan tadi Sudah banyak PMA PMA itu terutama juga masuk Pelayaran sendiri sudah memanage depo gitu Bahan depo itu sebenarnya bagian dari pelayaran Nah ini ada tarikan bisnis yang dilihat Sehingga terjadilah perang tarif yang tidak baik Akan tetapi sebenarnya Penataannya ini harus dilakukan secara komprensif Depo ini banyak tersebar sampai ke daerah perumahan Sehingga terjadi timbul kemacetan Seperti di kawasan Cakung, Celincing Terjadi kemacetan Nah kita mengharapkan ada sebuah regulasi dari Pemda sendiri Untuk bagaimana membuat areal tertentu Yang memang disitu ada bisnis depo dan tracking Ada buffer sehingga tidak mengganggu arus laluritas Dari dan ke pelabuhan Karena akibat dari itu Karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia atau di Jakarta sendiri Belum ada jalan khusus Untuk logistik Belum ada Pak Dari ke dan pelabuhan masih nyambung-nyambung Itu masih campur Sehingga ini perlu penataan depo ini Untuk mengurai kemacetan Belum lagi terjadi kecelakaan-kecelakaan Dan sebaiknya Ini PR kita bersama Pak PR pemerintah dan PR para pengguna jasanya itu sendiri Maupun penyedia jasanya sebagai depo Begitu Mas Krasio Baik Pak Adil ini menarik Lantas bagaimana menurut Anda begitu Pak Kama Dengan kondisi seperti Sati Apakah memang keterbatasan lahan Kemudian bagaimana tingkat persaingan Yang tadi Anda katakan jadi perang tarif Sehingga ya itu ada beberapa pihak yang dirugikan Dari pihak logistik Menurut Anda bagaimana sih Apakah tarif ini memang ada yang berbeda-beda Atau bagaimana Pak Ya Jadi memang Tarif ini belum ada standarisasi Oke Oleh karena itu kami mendorong juga Kepada pemerintah Dalam ini kementerian perhubungan Untuk dapat menetapkan struktur tarif Oke Struktur kosnya Jadi bukan menetapkan angkanya Tetapi struktur kosnya Dan struktur kos itulah Yang akan menjadi komponen-komponen Yang akan ditagihkan oleh depo kontainer Nah tujuannya apa Agar seragam Agar lebih Salah satu tujuannya juga Logistik kos ini bisa turun Ya saat ini ada yang Murah sekali Ada yang mahal Ada yang mahal sekali gitu ya Oke Dan menurut saya ini persaingannya kurang bagus Gitu ya Nah nanti pada saat kita sudah bisa Menyelaraskan Ataupun standarisasi tarif Kemudian yang akan kita kejar adalah Standarisasi layanan Nah dari situ Kita punya namanya standar pelayanan minimum ya Oke Nah disitu artinya Pada saat tarif kita standarisasi Kemudian pelayanannya sudah di standarisasi Mereka akan bisa lebih bersaing Dan otomatis secara bisnis akan lebih Lebih growth Oke Nah kalau kita bicara memenai langkah-langkah seperti itu Lantas posisi dari depo kontainer sendiri Untuk bisa mendukung lagi Ini kalau kita bicara optimalisasi begitu ya Untuk dalam sistem logistik nasional itu Lantas apa yang harus segera mungkin Dibenahi bagian yang mananya terlebih dahulu misalnya Ya Yang pertama Memang kita bicara tentang Standarisasi daripada layanan itu ya Layanannya tidak standar Terus mungkin fasilitasnya tidak standar Oke Nah tadi yang disampaikan oleh Bang Adil juga Bahwa memang Depo-depo ini harus juga ditertibkan gitu ya Jadi baik itu supaya Tarifnya standar Juga Mereka punya layanan juga sesuai dengan standar minimum Yang memang sudah disepakati gitu Baik Nanti kita lihat sejauh mana sih dukungan dari pemerintah ya Kalau kita bicara mengenai seter logistik nasional Di segmen berikutnya Dan pemerintah kami akan segera kembali Usai Pariwara berikut ini Dipo-depo semakin menarik Kalau kita bicara mengenai sektor logistik nasional Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Mustafa Kamal Hamka Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Container Indonesia atau ASDQ Dan juga Bapak Adil Karim Ketua DPW Asosiasi Logistik and Forwarder Indonesia ALFI DKI Jakarta Baik, nah kalau kita akan lanjutkan posisi yang diharapkan dari pelaku usaha Begitu ya dari sisi depo kontainer Begitu untuk bisa mengefisienkan Mengefektifkan lagi ya Kalau kita bicara mengenai sistem logistik nasional Dari sisi depo kontainer ini apa nih? Ya, dari sisi depo kontainer Kami mengharapkan adanya regulasi dari pemerintah Dan pengawasan yang ketat Atas implementasi regulasi tersebut Dalam hal apa? Pertama adalah dalam hal struktur tarif depo kontainer Agar memang kita bisa lebih bersaing Sebenarnya secara biaya Dan ini akan berdampak kepada penurunan logistik kos di Indonesia Dan memang diperlukan salah satu penegasan khusus Bahwa komponen tarif depo yang sudah diatur itu merupakan pendapatan depo Nah karena memang di satu sisi ada pihak lain yang mengutip Biaya depo kontainer tersebut Akhirnya biaya tersebut jadi lebih mahal Padahal aktivitasnya dilakukan oleh depo kontainer Kemudian perlunya juga penegasan khusus kepada pihak pelayaran Untuk tidak menagihkan komponen-komponen tarif yang dilakukan oleh depo Ini yang akan berdampak kepada itu Kemudian adanya regulasi dari pemerintah Mengenetapkan batasan rebate ataupun komision Kepada pemberi jasa Itu juga kita perlu batasi untuk bisa lebih kompetitif Dan selanjutnya adalah memang perlunya pembatasan pemberian izin usaha Depo kontainer Karena sebenarnya secara kapasiti kita ini sudah cukup Perlu moratorium lah seperti itu Iya betul moratorium Dan terutama kita juga perlu pembatasan bagi izin depo perusahaan penanaman modal asing Dan yang tadi disampaikan Mas Brasi Plat merah Karena jangan sampai kita justru bersaing dengan negara Artinya pengusaha depo nasional justru bersaing dengan badan usaha milik negara Yang asetnya mungkin unlimited Ini yang resources juga unlimited Jadi kita juga harus bisa melihat satu situasi yang dimana memang logistik Ataupun depo kontainer logistik nasional pengusaha-pengusaha ini harus kita bisa bantu Oke itu dia berarti memang membangun juga suatu ekosistem yang adil dan merata lah Kalau dalam artian begitu ya dari sisi mungkin entah itu likuiditas Ataupun modal yang mereka miliki begitu ya paling tidak begitu lah Betul Mas Brasi Baik Pak Adil lantas bagaimana Anda melihat begitu Apa yang Anda harapkan kalau dari sisi pelaku usaha logistik Menyikapi bahwa memang sistem logistiknya sudah ada Implementasinya yang tadi digarisbawahi juga nih oleh Pak Kaman Menurut Anda apakah memang itu yang perlu dikuatkan? Ya saya sempatkan sebenarnya kita minta juga pada pemerintah yang membuat kebijakan Tapi karena sudah dibuat aturannya tinggal bagaimana untuk pada saat implementasinya Banyak memang depo-depo ini tumbuh kembangnya Kata Bang Kamal itu banyak yang terkadang memang fasilitasnya secara infrastrukturnya secara dan perasanannya belum memadain Jadi dipaksakan Sehingga itu tadi banyak juga depo ini kalau dulu view swasta kerjasama dengan pelayaran Kalau sekarang sudah pelayaran sudah masuk bangun depo sendiri Sehingga swasta ini sulit untuk mengaturnya Karena kalau diatur juga seperti misalnya Bang Kamal Itu kontainernya juga kontainer punya pelayaran gitu Artinya harusnya ada kerjasama yang harmonis Sehingga semuanya bisa mendukung untuk mengefisienkan logistik kita Mengefektifkan dan efisienkan logistik kita Nah seperti contoh Kita terkadang sangat diberatkan dengan adanya Misalnya damage container Damage container Damage container itu tidak ada standarnya Kita tidak tahu tiba-tiba perbaikan bisa kena 2 juta Bisa 500 ribu Bisa 1 juta Kita tidak tahu Dan terkadang juga kita cari di mana damagenya Itu container juga sudah menghilang kemana Artinya sudah dipindahkan Tidak mungkin kita harus mencari sendiri container yang tak ada damage itu Jadi memang harus ada fairness juga ini di bisnis depo ini para pengusaha depo Saya tidak ngundur di bawah Bang Kamal semuanya Tetapi memang ini harus jadi perhatian kita Karena begitu keluar damage container dianggap kita yang melakukannya Padahal container itu bisa saja terjadi scrub di pelabuhan atau di pelabuhan asal Karena sampai saat ini airnya itu juga yang dari pelabuhan kita sudah tidak dapat mas pras Kalau dulu kan kita punya air kita tahu mana yang rusak mana yang tidak Tetapi gitu ada rusak di floor Akibat mengeluarkan barang dari dalam kontainer Ini tidak kita ketahui Itu tahunnya pada saat di depo ternyata ada scrub dan sebagainya Nah inilah yang harus jadi perhatian Perhatian pemerintah juga bahwa Jangan depo itu dilepas begitu saja Sehingga persaingannya tidak wajar jadinya Ada yang depo yang kuat Kita bisa lihat Pak Mas Pras Ada depo yang sepi Ada yang depo yang full Begitu banyak pelayaran-pelayaran yang ada di situ Memang ini yang artinya Ada tanda kutip antara si pelayaran dengan deponya Sehingga depo yang satu tidak baik Padahal kalau kita bicara ekosistem itu sebenarnya ada pelayaran Ada pengguna jasa, penyedia jasa, ada forwarder, ada importir, ekspor Dan sebagainya Ini suatu membangun sebuah ekosistem yang sama-sama bisa kita integrasikan Nah inilah saya harapkan dari pertemuan wawancara kita ini Ini bisa ada suatu kuala ukur yang baru Sehingga ini bisa didengar pemerintah Bahwa pemerintah tidak bisa hanya menyiapkan regulasi saja Tetapi tidak ada pengawasannya Sehingga ya itu Akhirnya regulasi itu dimanfaatkan oleh yang tertentu-tertentu saja Sehingga korban lah logistik kita Bagaimana kita memenuhkan kos logistik yang dari 12,49% ke 8% Nah ini kan bukan sesuatu yang mudah juga Karena terjadi di ada ekosistem di pelabuhannya ini Yang ada kemacetan dan ada biaya tinggi Begitu Mas Pras Baik-baik Padil, terakhir bagaimana Anda Pak Kamang? Dengan harapan dan optimisme Anda sendiri terkait dengan sektor logistik Kemudian terkait dengan bisnis dan juga beberapa permasalahan yang ternyata masih ada Jadi memang harapan kita adalah pemerintah lebih serius Untuk bisa melakukan perubahan terutama dari sisi regulasi Dan pengawasan untuk implementasi Dan ini tetap harus bisa Bukan hanya pemerintah saya rasa ya Tapi juga semua stakeholder yang terlibat untuk bisa kita sama-sama Bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik dari sisi logistik kos lebih murah Kemudian kita menghadapi Indonesia emas 2045 Dan inilah yang sebenarnya harus kita bisa bersinergi, berkolaborasi Dan saya rasa satu lagi Mas Pras Yang kita cukup penting untuk bisa terintegrasi Terkoneksi yaitu dengan digitalisasi Oke Nah digitalisasi ini juga Kita sudah bicara tentang si slog nas Kita bicara tentang NLA dan lain sebagainya Tadi disampaikan juga sama Bang Adil bahwa NLA sudah cukup baik ya Akan tetapi belum semua pihak ataupun semua stakeholder mengikuti ataupun menjalankan prosedur ini Menjalankan ekosistem ini Karena ekosistem ini kan dibangun semua Semua pihak ya, semua stakeholder Nah ini yang kita harapkan terutama dari depo kontainer sendiri Jadi tentunya kita akan banyak fokus di digitalisasi pengembangan Untuk bisa terkoneksi dengan pemerintah dalam hal ini Dan dengan Kementerian Perhubungan Dengan Direktur Jenderal Biaya dan Cukai Kemudian juga dengan instansi-instansi terkait gitu ya Dan kita juga mengharapkan memang dari pemerintah Lebih bisa merangkul pihak swasta Dalam hal ini swasta nasional Ya untuk bisa bertumbuh gitu Karena biar bagaimana ini adalah roda Roda yang dijalankan ekonomi di Indonesia Baik itu dia, beberapa tantangan Kemudian harapan bahwa memang sektor logistik nasional ini menjadi urat nadi Perekonomian Indonesia menghubungkan wilayah-wilayah dari Sabang sampai Merauke Mendistribuskan barang, jasa dan lain sebagainya Sehingga memang harus menjadi fokus dan ini menjadi kepentingan para pemangku Kepentingan dan seluruhnya Begitu dari sisi pelaku usaha ya maupun penggunanya Sehingga tercipta sistem logistik nasional yang benar-benar efektif dan efisien ya Pak Adil, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan kepada Pak Mirsa pada hari ini ya Pak Kamal juga terima kasih banyak atas kehadirannya Terima kasih Pak Adil Pak Mirsa jangan beriak dari tempat Anda Karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya Terkait dengan benang merah pesan Presiden Jokowi Di sidang kabinet terakhir kami segera kembali